Bagaimana kalau ada orang yang jelas-jelas tertular, kena virus, lalu dia ingin bersalaman dengan kita? Zaman Nabi pernah itu, ada orang yang sudah terkena penyakit kusta, menular, kata Nabi, Kami sudah membaikan engkau, sudah berbaikan, mestinya berbaikan, itu bersalaman, tapi kata Nabi, karena dia kena penyakit menular, Sudah, pulang, tidak perlu bersalaman, jadi yang kita lakukan hari ini, tidak berinteraksi sosial dengan orang yang dikhawatirkan menularkan virus, tidak bersalaman, Bukan meninggalkan sunnah, justru sedang melaksanakan sunnah